Hai hai, di rumah kalian masih ada yang jual ini nggak? Ini cemilan jadul, tapi sekarang udah susah sih nemunya ya. Gabin tape ini yang kriuk di luar, lembut di dalam. Boleh lah nih, jadi ide jualan kalian besok. Nah, langsung aja yuk kita bikin. Di scene ini aku pake tape, kita buang sumbu tengahnya. Ini di bejek-bejek aja. Kalian bisa pake garpu atau pake smeser kayak gini. Ini praktis, sebentar aja udah beres. Tambahkan gula pasir, kental manis, tepung terigu, sama garam. Jangan lupa, ini aduk semuanya sampai bercampur rata. Nah, kalau udah kayak gini, tinggal kita siapin aja gabin atau crackers. Ini aku pake crackers kongguan yang tanpa gula ya. Taruh adonannya tadi, ratain aja, terus tutup lagi pake gabin. Jadi kayak sandwich gitu ya. Ratain lagi pinggir-pinggirannya supaya lebih rapi. Dan ini kalau udah beres semuanya, tinggal kita goreng sebentar aja. Ini gak perlu lama-lama ya. Ini aku pake panci granit Idealife. Satu setnya tuh udah ada tiga nih. Ada tutupan kaca sama dua spatula silikon untuk bonus. Ini udah FDA-proof ya. Bisa untuk kompor biasa, kompor induksi, atau kompor risip juga bisa. Selain pake isian tape, ini juga bisa sih pake flak. Tapi menurutku ya, pake isian tape kayak gini jauh lebih enak. Ada wanginya, asem dari tape-nya juga dapet. Manisnya juga pas. Renyah di luar, lembut di dalam. Sebici aja gak akan cukup nih. Alat dapur yang aku pake, ini dari Idealife. Masak-masak dengan Idealife jadi lebih mudah dan praktis. Kalau kalian mau samaan pake alatnya, nanti linknya aku taruh di deskripsi ya. Nah ini dia bahan-bahannya, silahkan kalian save. Nanti tinggal kalian bikin deh di rumah. Share videonya dan kalau kalian udah re-cook ini, kalian bisa tag aku di Instagram di glen underscore pasaribu. Happy cooking!